Kita beralih ke informasi lain, sebuah pipa minyak yang diduga alami kebocoran mengakibatkan pencemaran di permukiman warga. Warga merasa terganggu dengan bau menyengat yang ditimbulkan dari minyak tersebut. Sebuah pipa minyak milik Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, PPSDM, minyak dan gas bumi di Cepu Kabupaten Blora diduga mengalami kebocoran. Akibatnya minyak tersebut mengalir di sungai dan selakan pemukiman warga Karangboyo Cepu Blora. Melihat pekatnya minyak yang tampak di atas permukaan air, diperkirakan setiap hari ada sekitar 20 liter minyak yang mengalir dari pipa yang bocor. Tak hanya terganggu dengan bau yang keluar dari minyak tersebut, warga juga khawatir jika minyak tersebut memiliki kandungan yang berbahaya. Ini mengganggu gak mas? Sangat mengganggu, baunya menyengat. Ini kandungan yang tidak membayakan penganggapan. Segera di atas dari pipa minyak, biar keluarga sekitar minyak merasa tergabung dengan aroma minyak dan bunga ini bisa kembali. Seperti semua, tak terjemah. Kebocoran pipa minyak sudah terjadi lebih dari 5 hari lalu. Meski sudah ada petugas yang mengecek ke lokasi, namun hingga kini belum ada pengamanan sama sekali. Warga berharap agar pihak PPSDM Migas Cepu segera menangani kebocoran pipa minyak tersebut. Warga khawatir jika dibiarkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.